Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Posar Tasikmalaya bersama Badan Penanggulanan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tasikmalaya melakukan evakuasi material puing-puing reruntuhan di Gedung Kuarca Bramuka Kabupaten Tasikmalaya Gedung tersebut yang menjadi salah satu bangunan terdampak gempa berkekuatan 6,2 Magnitudo yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat Pihaknya menyebut Gedung Kuarca Bramuka Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan salah satu bangunan terdampak yang cukup serius di Tasikmalaya Meskipun demikian, dari data yang ada tidak ada korban jiwa dari dampak gempa tersebut Hanya satu orang terluka ringan saja Memang dampak dari gempa tadi malam, khususnya di wilayah Kabupaten Tasik Cukup berdampak karena memang ada beberapa bangunan yang rusak ringan hingga rusak berat Untuk jumlah teman-teman dari BPBD dan Basaras masih mengasesmen sampai nanti kalau misalkan sudah fix kita update Sampai saat ini laporan terakhir dari tim di lapangan untuk korban jiwa nihil Tapi ada satu korban luka ringan di wilayah Cigalontang yaitu Satpam dari Bank BRI Hingga saat ini Basarnas bersama BPBD masih terus melakukan pendataan jumlah bangunan terdampak gempa beserta kerugiannya Dari Kabupaten Tasikmalaya, KapolTV mengabarkan